BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Hari ini nasib bangsa Moro di Filipina ditentukan melalui referendum. Referendum yang akan membentuk masa depan umat Islam di Filipina Selatan akan dimulai pada Senin 21 Januari 2016. Muslim bangsa Moro yang lama dirempas kebebasannya di bawah Amerika Serikat dan negara Filipina modern mencapai tahap akhir dalam perjanjian otonomi yang ditandatangani dengan pemerintah di Manila pada Juli 2018. Pada Senin hari ini, hampir 3 juta orang diperkirakan akan memberikan suara pada Undang-Undang Organik Bangsa Moro atau BOL di bawah langkah-langkah keamanan ketat di Kota Batu. Pusat Regional Muslim Mindano. Media lokal memperingatkan bahwa pejuang kebebasan Islam bangsa Moro yang terkait dengan ISIS mungkin berupaya menyabotasi referendum. Mayor Arvin N. Chinas, jurubicara militer Filipina di Divisi Infantri ke-6, mengatakan bahwa 6 batalion atau 2.500 tentera dikerahkan di kota itu. 400 polisi dan unit operasi khusus juga ditugaskan untuk memastikan keamanan pemilihan. Katanya, dia menambahkan bahwa di desa-desa dekat Kota Batu, banyak senyata laras panjang telah disita. Front Pembebasan Islam Moro mengatakan bahwa mereka siap membantu tentara jika diperlukan. Referendum diatur untuk memberikan Bangsa Moro atau Moro, istilah kolektif untuk Muslim Filipina yang tinggal di sebuah pulau di Filipina Selatan. Otonomi komprehensif yang ditunggu-tunggu. Pememuntan suara untuk hukum akan dimulai pada Senin di dua kota, dengan putaran kedua ditetapkan pada tanggal 6 Februari di daerah lain di wilayah tersebut. Setelah rancangan undang-undang itu disahkan, daerah otonomi Bangsa Moro di Muslim Mindano akan dibuat. Berbicara pada rapat umum untuk ratifikasi Bangsa Moro Organic Law, pada hari Jumat, 18 Januari 2019 di Kota Batu, Presiden Filipina, Rodrigue Duarte, mendesak persetujuan hukum. Kebebasan bagi umat Islam di wilayah itu diambil oleh orang Amerika pada tahun 1898, ketika Spanyol yang telah menduduki Filipina pada abad ke-16 meninggalkan negara itu ke Amerika Serikat. Orang-orang Bangsa Moro juga menghadapi kesulitan karena kebijakan pemukiman Kristen pemerintah Manila ketika orang Amerika meninggalkan daerah itu kepada orang Kristen Filipina setelah mengelolanya sampai tahun 1946. Bangsa Moro Organic Law diatur untuk meningkatkan keuntungan hukum dan ekonomi bagi umat Islam di wilayah tersebut. Dengan berdiri yang pemerintah Bangsa Moro, pengadilan hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut. Otoritas regional akan diserahkan dari ibu kota Manila ke pemerintah Bangsa Moro. Ketika Bangsa Moro Organic Law disahkan, kelompok MILF juga diatur untuk menonaktifkan 40.000 kombatan dari Angkatan Bersenjata Islam Bangsa Moro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!